Hai Crash Troopers, Bambang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih Kreativitas manusia emang gak ada batasnya guys Terbukti apapun dapat diolah menjadi berbagai macam karya yang luar biasa Bahkan sesuatu yang tadinya biasa-biasa aja bisa diubah menjadi sesuatu yang benar-benar indah loh Bahkan ukurannya bakal bikin kita kagum deh Sebelum Bimin lanjut, buat yang belum subscribe, klik dulu tombol merah di bawah video ini ya Klik like dan juga share ke media sosial kalian ya Biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru yang ada di dunia ini Jim Denevan Kalau lagi liburan, biasanya banyak orang yang ingin menghabiskan waktunya dengan pergi ke pantai Sama halnya kayak seniman yang satu ini guys, Jim Denevan Gak puas cuman berleha-leha di pantai? Seniman asal Santa Cruz Amerika ini menghabiskan 20 tahun terakhir menghiasi pantai-pantai di seluruh penjuru bumi Dengan ukuran geometris yang rumit namun mengagumkan Jim juga seringkali cuma menggunakan kayu yang ditemukan di pinggir pantai untuk membuat ukiran-ukiran tersebut loh Bukan cuma ngelukis gambar dua dimensi aja Jim bahkan bisa membuat gambar tiga dimensi hanya dengan pasir pantai Meski bekerja dengan media yang sangat sulit, hasil-hasil karya Jim sangat luar biasa Berbekal alat sederhana yaitu penggaruk pasir yang terbuat dari kayu Dia bisa membuat lukisan besar nan mengagumkan seperti ini guys Lukisan-lukisan Jim biasanya banyak mengandung pola geometri yang beraturan Jadi jika dilihat dan diabadikan dari atas, tampak sangat luar biasa Besar karya seni yang dibuat Jim ini bisa dikatakan Menyamai ukuran spiral jetty karya Robert Smithson Keren banget kan guys? Sudah sampah naik Selain berenang, biasanya kita kalau ke pantai demen banget kan bikin istana pasir Nah sama kayak yang dilakukan seniman India, Sudarman Pat naik ini Cuma bedanya, pada tahun 2017 dia mencatatkan dirinya di Guinness Book of Record Sebagai orang yang berhasil membuat istana pasir terbesar di dunia Selain menciptakan karya seni, pria 39 tahun ini juga membawa pesan perdamaian dalam karyanya Dengan menyematkan wajah Mahatma Gandhi, Buddha, dan Nelson Mandela Pesan moral dan kritik sosial kerap jadi bumbu karya-karya monumentalnya Salah satu yang paling menyentil adalah patung pasir yang menggambarkan jasad Alan Kurdi Yaitu bocah pengungsi suriah yang ditemukan tewas di dekat resort pantai mewah di Turki Istana pasir buatannya ini mendapatkan banyak pujian dari warganit di media sosial Sampai saat ini, sebagai seniman pasir, dirinya telah memenangkan banyak penghargaan dari banyak negara Karya seni buatannya itu menjadi rekor baru istana pasir tertinggi di dunia dengan tinggi 14,6 meter Christo & Jenny Claudie Sebuah karya seni mengagumkan lainnya datang dari pasangan suami istri Christo & Jenny Claudie Pada tahun 1980, Christo dan istrinya membuat sebuah karya seni berupa pulau buatan Dengan menggunakan 6,5 juta kain polipropelin, berbentuk persegi berwarna pink yang mengelilingi Karyanya tersebut akhirnya selesai pada 3 tahun kemudian, yaitu tahun 1983 Christo & Jenny Claudie merupakan sebuah kesatuan artistik yang tak dapat dipisahkan Dengan kain berwarna pink, mereka menyulap 11 pulau di Miami Menjadi seperti bunga teratai raksasa yang disebut sebagai Pulau Surundit Tapi gak semudah itu guys Buat menciptakan pulau itu, ia dan istrinya dipanggil ke pengadilan Demi mengurus izin-izin pemerintah yang sangat sulit Namun akhirnya karya itu bisa diterima dan menjadi sejarah budaya kota Sehingga masyarakat menganggap karya tersebut sebagai tonggak kebangkitan Miami Johil Kalau ngelukis di kanvas atau tembok pastinya udah lazim ya guys Tapi seniman ini justru memilih berkreativitas di atas jalanan yang diinjak-injak orang Johil Pria asal Inggris ini menjadikan seni lukis sebagai hobi sekaligus pekerjaan mereka Gak tanggung-tanggung guys Mereka memilih melukis tiga dimensi di atas jalanan Salah satu karya buatan Johil bahkan berhasil memecahkan rekor dunia Bekerja sama dengan brand olahraga terkenal Joh memecahkan Guinness Book of Record Untuk seni jalanan 3D terbesar yang pernah ada Lukisan ini berkurang 1160 meter persegi Dan dibuat di West India Quest, Canary Wharf, London Pameran lukisan itu juga diramaikan oleh publik Warga bisa berfoto di karyasannya lukisan tiga dimensinya Yang terlihat seperti sebuah jurang dan air terjun yang sangat tinggi Gokil sih guys Berasa kayak lagi di jurang beneran Guido Van Helten Ada lagi nih seniman yang kerennya kebangetan guys Guido Van Helten adalah seorang seniman asal Brisbane Australia Yang telah memperoleh pengakuan di seluruh dunia Untuk mural luar biasa yang mencakup seluruh struktur bangunan Karya pria ini gak sembarangan loh Sebelum membuat mural di suatu tempat Helten selalu berusaha membuat karya yang memiliki kaitan dan akrab Dengan lingkungan di mana lokasi karya itu akan dibuat Contohnya nih guys, bapak tua yang gambarnya ada di sebelah kiri itu Sudah 70 tahun bekerja di tempat tersebut Pastinya hal itu membuat masyarakat di sekitar karya Memiliki kedekatan yang akrab dengan karya mural Helten Detail banget ya guys ngegambar wajah orangnya Mantap jiwa Mau juga dong bang digambarin muka gebetan di kamar mimin Biar selalu bisa memandang wajahnya Hasik Louis C. Bourjo Karya seni yang satu ini merupakan karya seniman asal Perancis Yang bernama Louis C. Bourjo Patung yang menggambarkan sekor laba-laba raksasa dengan kaki menjulang mengerikan ini Merupakan salah satu patung yang terbesar di dunia Patung laba-laba yang dinamai Maman ini Memiliki ukuran tinggi dan lebar yang lebih dari 11 meter guys Dibangun pada 1999 Sekarang karya seni laba-laba Maman ini bisa kita jumpai di saman Ted Modern di daerah London Kerennya lagi nih Patung tersebut dibuat dari bahan perunggu Baja anti karat dan marmer Jadi gak gampang rapuh Ya kayak hati mimin Iya Enis Kapur Ada lagi guys sebuah karya seni yang luar biasa Namanya patung The Bean Yap warga menyebutnya The Bean karena emang patung tersebut bentuknya seperti kacang guys De Bean dirancang oleh seniman di London yaitu Enis Kapur Patung ini memiliki judul resmi yaitu Cloud Gate Hal itu karena 80% permukaannya memantulkan langit dan diresmikan pada pembukaan Taman Millennium pada tahun 2004 Sekarang Cloud Gate berfungsi sebagai simbol terkenal cicago Dan merupakan salah satu atraksi kota yang paling banyak difoto Para warga dan turis di kota tersebut pun bisa datang untuk selfie pada patung yang terbuat dari baja itu Selain itu kita bisa melihat pemandangan indah gedung-gedung kota cicago yang memantul dari patung tersebut Seniman ini menemukan cara kreatif untuk memanfaatkan boneka dan action figure yang telah dibuang dan menjadi tumpukan sampah nih guys Daripada membiarkannya menjadi sampah, seniman ini mengolahnya menjadi suatu karya seni yang luar biasa Sebagian orang banyak yang melihat karya seninya terkesan menyeramkan dan tak biasa Pasalnya, ia menggabungkan kumpulan anggota tubuh boneka tersebut yang dibentuk sedemikian rupa menyerupai wajah manusia Di samping sebagai karya seni, tujuan Joe Beans juga ternyata untuk mengeksplorasi hubungan antara fetisisme konsumerisme Dan budaya daur ulang yang muncul dalam seni visual Dia mengolah berbagai macam bagian tubuh dari boneka yang tak terpakai Seperti kaki, tangan, kepala, badan, serta anggota tubuh lainnya Dan menempelkannya membentuk sebuah bentuk baru yang kebanyakan menyerupai wajah manusia Baik perempuan atau laki-laki Dirinya lebih ingin menyampaikan pesan Bahwa apa yang mereka lihat adalah hasil dari tindakan konsumerisme Yang selama ini manusia jalankan Dan dari situ juga menjadikan itu sesuatu yang baru Terima kasih telah menonton!